Intro Hai Sobat Untidara, kembali lagi di Unsiro Weekly Bersama saya, Rekas Ucik Kembali Hadir Mepanda Kali ini saya berkesempatan merangkum berita seputar Universitas Tidara Dalam satu minggu belakang Apa saja beritanya? Mari kita simak Intro Untidara selenggarakan bincang budaya dalam rangka praacara Dias Natalis ke-45 Untidara selenggarakan bincang budaya bertajak Menelisik kebermanfaatan nilai spiritualitas berubudur untuk kesejahteraan masyarakat Senin 12 Februari 2024 Di Lobi Kampus Terpadu Sidotopo Dihadir langsung oleh Rektor Untidara, Dekan Papertas Serta para penjabat struktural di lingkungan Untidara Kegiatan ini berlangsung dengan menampilkan seni tari dari UKM Bengkel Seni Untidara Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tidara Prof. Dr. Segarto MSI Menyatakan terima kasih kepada PT Bank Negara Indonesia atas kerjasama yang terjalin Dengan kerjasama ini diharapkan Universitas Tidara bisa lebih maju dan unggul Serta Prof. Dr. Sugarto MSI, Kerap Disapa Prof. G ini Juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung Universitas Tidara Dalam melahirkan pusat studi pariwisata dan kebudayaan Hal ini sebagai bentuk implementasi tekat Untidara sebagai pusat ilmu dan budaya Tak hanya itu, acara ini mendatangkan tiga narasumber Di antaranya sucuro selaku budayawan Membedah bukunya yang berjudul Renungan untuk Borobudur Agustina Perangin Nangin selaku Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Serta Kurniawan Pahmi Ilmawan MSC Dosen Program Studi S1 Parawisata Untidara Di kesempatan yang sama, Untidara juga melakukan Nota Kesepahaman atau MOU Bersama Bank Negara Indonesia Tujuan Nota Kesepahaman ini terkait dengan pengelolaan keuangan di Untidara Untidara gelar sosialisasi PMB Sekedua Raya Untidara menyelenggarakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru atau PMB Sekedua Raya Selasa 13 Februari 2024 di Gedung Dr. HR Suparsono Wakil Rektor Bidang Keakademik dan Kerjasama Prof. Dr. Suyidno SC MSC IPM Mengharapkan kedepannya banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia studinya di Untidara Acara ini menghadirkan dua narasumber yakni Bekti Cahyo Hidayanto SSIMIKOM Dari Dikti Ristek dan Muhammad Rifki Ma'arif ST Magister Engineering dari Untidara Sementara itu acara ini dihadiri oleh WR1 Serta Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Kerjasama beserta jajorannya Serta perwakilan masing-masing sekolah Sekedua Raya Tujuan sosialisasi ini untuk mengenalkan kemasyarakat tentang Untidara Harapannya banyak calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Untidara Untidara gelar sedekah bumi langit di kampus Teaching from Bandungan Dalam rangka kegiatan Pradias Natalis Untidara ke-45 Rektor Untidara Prof. Dr. Segiardo MSI mengejek seluruh sivitas akademika Untidara Untuk peduli lingkungan dengan menanam pohon Melalui acara sedekah bumi langit, Jumat 16 Februari Rektor bersama segenap perwakilan pimpinan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Dan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota dan Kabupaten Magelang Serta pimpinan di lingkungan Untidara menanam berbagai macam bibit pohon buah-buahan Di Kebun Teaching Farm Kampus Bandungan Pada kegiatan yang sama, Rektor juga meresmikan Environmental and Disaster Management Center Atau EDM Center Atau disebut juga Pusat Studi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Untidara Ketua EDM Untidara, Suandoko SHMH menyatakan Melalui EDM Untidara membersamai masyarakat Untidara hadir di tengah-tengah masyarakat Untuk mengkaji ke khasan lingkungan di sekitar Magelang Memetakan potensi resiko bencana Penelitian lingkungan Serta melakukan upaya mitigasi bencana UKM Iksan gelar solawatan dalam rangka hari lahir keempat Dalam rangka memperingati hari lahir keempat UKM Iksan Untidara selenggarakan solawatan bersama Pada Jumat 16 Februari yang bertajuk Perkuat kekeluargaan menuju Iksan penuh kebermanfaatan Sementara itu acara ini turut mengundang Syed Umar bin Ahmad Barakah dan Habib Wilden Basyaban Pengasuh Ponpes Al-Utsmani Magelang Selawatan bersama yang dibipin oleh Syed Umar bin Ahmad Barakah diiringi grup Rabana UKM Iksan Untidara Habib Wilden menunturkan Semoga semakin berkah dan memberikan berkah Selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas hari lahir keempat UKM Iksan Untidara Oke sebut Untidara itu tadi adalah kabar dari Universitas Tidara Dalam satu minggu belakang Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya Kamu bisa mengunjungi website Universitas Tidara Di www.untidar.ac.id Sekian liputan kali ini Sampai jumpa di minggu depan Bangga menjadi Untidara Untidara